oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi dengan saya saya Fulhabib disini di pelajaran ASC kelas 11 disini kita akan masuk ke job sheet ketiga yaitu tentang open ssh server disini kita akan praktik untuk menginstal open ssh server kemudian kita juga akan mencoba untuk mengakses open ssh server dari windows menggunakan program putty langsung saja disini kita membutuhkan sebuah debian ssh disini sudah saya setting debian sudah saya install fresh kemudian untuk networknya kita buat dua sama seperti kemarin kita buat host only adapter pastikan semua oke kemudian untuk sistemnya kita buat 512 saja oke seperti ini sudah kemudian kita start disini di dalam job sheet bisa kalian lihat ada beberapa langkah yang bisa kalian kerjakan yang pertama kita mempersiapkan OS nya dulu kita nanti akan memberikan IP 192.168.562 pada adapter quest yang kedua kalau di debian namanya enp0s8 oke nah disini seperti biasanya kalau kita di Linux debian masuknya sebagai root masukkan password kemudian sama seperti kemarin kita klik nano etc network interface seperti ini tinggal ditambah saja ya kalau hotbook dan juga auto itu kurang lebih sama jadi tidak perlu kita apa namanya terlalu mempermasalahkannya oke saya besarkan sedikit ya seperti ini kelihatan ya kemudian kita klik auto np0s8 sama seperti di jadi kemudian kita klik auto ikan kapasial kita klik auto np0s8 oke sudah lanjut langkah selanjutnya cukup mudah untuk web site yang kali ini tinggal kita install saja perintahnya adalah apt install open ssh server kita klik y seperti ini kita tunggu sampai selesai oke sudah selesai ya oke untuk langkah selanjutnya kita akan men-setting ssh server cara settingnya kita klik nano etc, ssh, sshd config seperti ini kemudian disini kita akan mengizinkan root bisa login menggunakan password secara default root itu tidak diperbolehkan untuk login menggunakan password tetapi karena disini kita hanya latihan kita klik yes saja seperti ini permit root login yes oke seperti ini ctrl o untuk menyimpan ctrl i untuk keluar kemudian kita restart kalau disini namanya adalah sshd nama servicenya enter kemudian kita cek servernya system ctl status sshd sshd seperti ini nah sudah aktif seperti ini oke kita lanjut kita akan coba akses menggunakan putih seperti ini seperti ini untuk putih programnya seperti ini disini kita bisa apa apa mengakses 192.168.56.2 kita klik open kita klik yes seperti ini kita login as root kemudian kita masukkan password enter seperti ini oke berarti sudah ya ini sudah jd kita klik yes nah langkah pertama praktikum sudah selesai langkah kedua disini kita akan mencoba untuk mengubah port ssh menjadi port 2222 caranya bagaimana kita buka kembali settingan ssh server kita nano etc ssh sshd config seperti ini di bagian sini ada yang namanya port kelihatan ya port disini ya ini adalah port kita klik kita ubah portnya menjadi 2222 ctrl O enter ctrl X seperti biasanya kemudian kita restart ctrl ctrl restart sshd kemudian kita cek statusnya status sshd ntar nah disini sudah ada yang sudah oke aktif kemudian disini portnya sudah menjadi 2222 kalau kita ingin akses kita pakai porti lagi alamat IP nya kemudian portnya berbeda yaitu portnya adalah 2222 kita klik open kita klik yes kita masuk sebagai root seperti ini sudah jadi oke untuk praktikum job sheet ini mudah ya ini ini adalah untuk praktikum standar yaitu tugas 1 saya targetkan semua siswa dapat melakukannya sampai mengubah port menjadi 2222 bisa dipahami ya oke lanjut kita akan masuk ke tugas admist nya ini tugas tidak wajib ya hanya bagi yang bisa saja tidak saya target semua bisa tetapi akan ada insentif berupa nilai bagus jika bisa tugasnya seperti apa saya minta kalian untuk mengikuti link yang ada disini disini sudah ada link sebuah blog bagaimana menggunakan SSH case authentication untuk login ke server disini supaya kalian bisa setting saya tidak akan memberikan tutorialnya karena saya minta kalian mencari tutorial sendiri tetapi hasilnya seperti ini jadi kita masuk putih nah kalau tadi kita login menggunakan apa namanya menggunakan password disini kita akan login tanpa menggunakan password cara disini di authenticizing nya kita cari key private key yang sudah kita buat kemudian kita masuk session login nya seperti ini kita klik open yes login as root nah disini berbeda ya saya minta kalian login nya menjadi login with public key kita masukkan password nya seperti ini tadi kalau tadi kalian login menggunakan apa namanya menggunakan password di debia nya kalau disini kita menggunakan password di komputernya kenapa kita menggunakan rsak karena kalau di rsak itu kita hanya kalau kita setting menggunakan rsak rsak kita hanya bisa login dari komputer yang sudah terdaftar seperti itu jadi orang tidak bisa serta-merta menghack server kita kalau meskipun sudah tahu password milik kita seperti itu jadi kalau kita ingin aman kita harus menggunakan rsak saja nah ini untuk tugasnya untuk tugas advice nya untuk tugas tambahannya silahkan kalian coba kalau bisa kalau bisa nanti akan nilainya akan lebih dari 90 dan kalau tidak bisa tidak apa-apa tetap akan diberi nilai yang cukup bagus oke itu saja sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih